Masih di Ya Wudu'i Qala al-masannifu rahmatullah ta'ala Babu Tafriqil ghusli Ini adalah Bab Memisahkan mandi Waludu'i dan wudu' Dan Ditutur dari Ibn Umar Anahu ghusla qadamaihi Bawasannya dia Membasuh kedua kakinya Ba'dama Jaffa wudu'uhu Ya setelah Kering wudu'nya Ba'dama jaffa Wudu'uhu setelah kering Air wudu'nya Ya Haddathana Muhammad Ibn Mahbub Ya Bercerita kepada kita Muhammad Ibn Mahbub Qala ia mengatakan Haddathana Abdul Wahid Bercerita kepada kita Abdul Wahid Qala ia mengatakan Haddathana Al-A'mash Bercerita kepada kita Al-A'mash Dari Salim Din Abil Ja'ad Dari Qura Mawla Ibn Abbas Dari Ibn Abbas Qala ia mengatakan Qala maimunah Maimunah mengatakan Maimunah istri Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Wada'atul rasulillah Aku meletakkan Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ma'an yagtasilu bihi Air yang dengannya Dia mandi Fa'afraho ala yadaihi Lalu beliau Mengguyurkan Kedua tangannya Fa'rosalahumah Beliau membasuh Kedua tangannya Marataini au thalatan Dua kali Atau tiga kali Fumma afraho biyaminihi Kemudian Mengguyurkan Air dengan Tangan kanannya Alashimalihi Ke tangan kirinya Ya Fa'rosalah Mada'kirau Kemudian beliau Membasuh Mada'kirnya Mada'kir itu Tempat-tempat Fitanya Sumbadala Wajah dan kedua tangannya Wajah dan kedua tangannya Kedua Kakinya Kakinya Baik ini di babnya Bab yang di Ditulis oleh Imam Bukhari itu Bab tafriqin ghusri Wal wudhu Bab memisahkan Mandi dan wudhu Apa ini maunya Apa atau apa yang ingin Dipesankan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari itu Ingin Satu Pesan ya Bahwa Boleh ya Memisahkan wudhu Dengan Dengan mandi Ya Misalnya ya Berwudhu dulu Sudah wudhu selesai Baru mandi Boleh Ya Atau mandi dulu Hilang hadaf besar Baru setelah itu Wudhu boleh Itu namanya Namanya jawaz Itu boleh Jadi rupanya itu Dua-duanya sunnah Tapi memang Ya tetap yang Digambarkan oleh Maimunah Itu bahwa Rasulullah SAW Mau mandi itu Dilayani dulu oleh Maimunah Maimunah yang siapkan Airnya untuk Rasulullah SAW Mandi Ya Bagaimana itu Caranya Ya tangannya itu Dibersihkan dulu Ya Kemudian Diguyurkan ke Tangan kirinya Membersihkan Bagian-bagian Vitalnya Sudah bersih Baru beliau Tangan-tangan kirinya ini Diusapkan di Tanah Supaya tidak lengket Atau tidak licin Ya Baru setelah itu Diguyur lagi Baru berkumur Berkumur Istinsyak Membasu Wajah Membasu Tangan Ya Terus Ke Kepala ini Bukan diusap Tapi diguyur Tiga kali Ya baru Setelah itu Diguyur seluruh Badannya Sudah selesai Beliau Pergi Baru Kakinya diguyur Itu yang jadi Poin Yang jadi Poin Bahwa Bahwa Wuduknya Itu kan Dari awalnya Belum selesai Itu Karena Kakinya Belum Belum Dicuci Istilahnya Dan Waktu mandi Itu Bukan Sedang Meskipun Kakinya Basah Bukan Sedang Mencuci Kaki Mencuci Kakinya Tidak Terhitung Wuduknya Beliau Wuduknya Itu Terpisah Mencuci Kakinya Sudah selesai Mandi Baru Dicuci Kaki Sebagai Penutup Wuduknya Jadi Berpindahnya Beliau Dari tempat Mandi Ke Tempat Yang Agak Jauh Kemudian Baru Baru Cuci Kakinya Itu yang Jadi Poin Bagi Imam Bukhari Sebagai Cara Atau Sebagai Hadith Yang Bisa Dijadikan Dasar Bahwa Mandi Dengan Wudu Mandi Besar Dengan Wudu Bisa Terpisah Dan Itu yang Dilakukan Oleh Ibnu Umar Dimana Beliau Mandi Besar Dulu Baru Berwudu Kalau Kita Sekarang Kasusnya Kita Sekarang Kasusnya Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Tapi Tetap Setelah Mandi Kita Wudu Lagi Kenapa Karena Di tengah Tengah Kita Mandi Ada Kita Pegang Pegang Alat Fital Kita Jadi Itu Membatalkan Jadi Wudunya Batal Sehingga Begitu Mandi Selesai Kita Wudu Lagi Tapi Apakah Itu Boleh Bukan Sekedar Boleh Memang Itu Harus Berbeda Dengan Kalau Kita Sebelum Mandi Besar Kita Bersihkan Dulu Semua Bagian Bagian Yang Apabila Kita Pegang Itu Membatalkan Membatalkan Wudu Dibersihkan Dulu Sudah Bersih Baru Berudu Baru Mandi Terakhir Wudunya Itu Bisa Terpisah Di tempat Lain Meskipun Andaikan Yang Tadi Dipakai Untuk Wudu Sudah Kering Menurut Judul Di Hadis Ini Itu Boleh Di Judulnya Sudah Sudah Besar Dikatakan Dikatakan Dan Dituturkan Dari Ibnu Umar Bahwa Dia Membasuk Kedua Kakinya Setelah Wadu Wadu Air Untuk Wudu Air Untuk Wudunya Sudah Kering Air Yang Sudah Sudah Kering Baru Dicuci Kedua Kelapa Kakinya Yang Menurut Imam Syafi'i Itu Tidak Boleh Kalau Sudah Kering Berarti Tidak Tidak Mualah Tidak Berurutan Baik Kita Sekarang Di Bab Yang Kesebelas Babu Man Afroh Bi Aminihi Ala Shimalihi Fil Husri Bab Tentang Orang Yang Mengguyur Tangan Kirinya Dengan Tangan Kanannya Fil Husri Saat Mandi Haddathana Musa Ibn Ismail Kala Haddathana Abu Awana Haddathana Al-A'mash An Salim Ibni Abil Jad An Kureb Mawla Ibn Abbas An Ibn Abbas An Maymunata Ya Sandarnya Sama Dengan Tadi Di Atas Maymunah Bint Harif Ia Mengatakan Wada'atu Lirasul Sallallahu Alayhi Sallallahu 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 Aku Meletakkan Air Air Mandi Untuk Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Wasatar Fuhu Dan Aku Menutupinya Jadi Airnya Ditutupi Itu yang Saya Pahami Fasabba Alayadihi Lalu Beliau Mengguyur Tangannya Fahus Alaha Maratan Aum Maratin Beliau Mencucinya Sekali Atau Dua Kali Ola Sulaiman Sulaiman Mengatakan Apakah Dia Menuturkan Yang ketiganya Apa Tidak Dua Kali Apakah Ketiga Kali Kemudian Beliau Mencuci Tangan Kirinya Dengan Tangan Kanannya Lalu Beliau Membasu Farjinya Kemudian Beliau Mengusapkan Tangannya Ke Tanah Atau Ketembok Kemudian Beliau Berkumur Beristinsyah Membasu Mukanya Dan Kedua Kedua Tangannya Dan Membasu Kepalanya Bukan Mengusap Kemudian Beliau Guyur Badannya Kemudian Beliau Menjauh Lalu Beliau Membasu Kedua Kakinya Lalu Aku Beri Kepadanya Khirqa Khirqa Itu Handuk Fakor Fakor Labiyadihi Hakara Walab Lalu Beliau Mengatakan Dengan Tangannya Hakara Beliau Tidak Mau Tidak Mau Handuk Bapak Ibu Yang Dimulakan Allah Hadis Ini Sangat Sama Dengan Yang Di Atas Tapi Ada Pesan Tambahan Apa Itu Pesan Tambah Pesan Tambah Tambah Sudah Sudah Dikasih Judul Sudah Dikasih Judul Bahwa Sunnah Memang Tangan Kanan Mengguyur Tangan Kiri Dicuci Yang Bersih Tangan Kiri Untuk Membasuh Untuk Membasuh Zakat Itu Satu Terus Yang Yang Kedua Itu Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Tempat Nanti Tertutup Itu Satu Ya Kalau Satu Tertuhunya Itu Maknanya Menutupi Rasul Menghalangi Rasul Supaya Tidak Terlihat Jadi tempat Mandinya Ada Skat Satu Ya Yang Kedua Boleh jadi Satar Tertutu Maknanya Adalah Menutup Bejana Yang ada Airnya Tadi Jadi Disiapkan Airnya Terus Airnya Ditutup Baru Rasul Sallallahu Masuk Kemudian Kenapa Maimunah Itu Menceritakan Sampai Detail Karena Beliau Melihat Melihat Bagaimana Mandinya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Boleh Istri Istri Boleh Bukan Sebenarnya Mandinya Bareng Jadi Aisyah Maimunah Istri Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mandinya Bapak 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 Meseranya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Ada Beberapa Hadith Bapak 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 Halo, suara ada? Halo? Yes Jadi Aisyah mau kasih minum Rasul SAW Itu diminum dulu oleh Aisyah Begitu rupanya sopan santunya istri dulu yang minum Terus baru diberikan kepada Rasul SAW Rasul SAW mau minum itu Lihat mana bekas mulutnya Aisyah Bekas bibirnya itu Jadi minum di bekas bibirnya Aisyah Jadi dengan begitu memang Terlihat sekali bagaimana Cintanya Rasulullah Sayangnya Rasul SAW kepada Istri-istrinya Kalau Budaya atau adat Indonesia Itu kan suami dulu minum baru istrinya Tidak begitu dalam Dalam adat Orang besar Perempuan dulu baru minum segelas berdua Jadi Bukan sekedar Ditunggu oleh istrinya Tapi bareng Minum makan bareng Suaminya disuapin Istrinya disuapin Itu biasa Maksudnya Maksudnya itu satu hal yang Memupuk Rasa cinta Kasih Sayang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Itu Informasi ya Tentang kehidupan Rasul SAW Di dalam rumah tangganya Yang sekaligus itu sebagai tuntunan hidup kita Ya Dalam Membina Kemeseraan Keharmonisan Dalam berumah tangga Ya Sekaligus dalam urusan ibadah Karena ini ada urusan Mandi besar Urusan Urusan Wudu Dan seterusnya Ya Informasi yang Penting juga Di Hadith ini Yang tidak ada di hadith Sebelumnya Adalah Bahwa Rasul SAW Dikasih handuk oleh istrinya Oleh maimunah Itu beliau tidak menerimanya Gak mau pakai handuk Gak mau pakai handuk Jadi beliau Enggak Apakah itu Merupakan bagian sunnah? Ya Jadi kalau misalnya Laki-laki Mandi janabah Tidak handukan Itu sunnah Ya tidak diseka Apa hikmahnya? Ya Adalah hikmahnya Hikmahnya Antara lain Hikmah besarnya Adalah Bahwa itu air Yang dipakai Untuk ibadah itu Tidak cepat-cepat Dihilangkan Bekasnya Ini air-air Untuk ibadah Berbeda dengan air Hanya untuk adat Kebiasaan Mandi biasa Tapi ini Mandi-mandi Ibadah Demikian juga Beruduh Rasul SAW Tidak seka Makanya menurut Imam Syafi'i Menurut Imam Syafi'i Menyekaknya Menyekaknya Itu makruh hukumnya Menyekaknya itu Makruh hukumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton